Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jadi disini teman-teman semuanya kita mau buat Solder sederhana teman-teman dari barang-barang bekas Mungkin sebelumnya saya sudah membuatnya Tapi banyak yang gagal teman-teman Yang ada yang bilang nyetrum lah Yang ada yang bilang jeglek Yang ada yang bilang hoak lah Maka dari itu coba simak video ini teman-teman dengan jelas Maka dari itu saya berharap jangan di skip lah Mungkin setelah nonton video ini Pasti yakin bisa anti gagal teman-teman Anti jeglek lah Maka coba simak videonya teman-teman Nah disini bisa kita lihat disini Nah ini enggak kita contohnya tidak menggunakan ini teman-teman Kita menggunakan yang super jumbo lah Supaya teman-teman mudah untuk memahaminya Contohnya seperti ini dulu Jadi kita coba ambilkan tembaga teman-teman untuk mengganti ini Ini untuk contohnya Nah karena kan kalau ini terlalu halus teman-teman Nah mungkin nanti kita bongkar juga Nah ini contoh batangnya ini Nah ini Jadi langsung aja kita lapisi teman-teman Ini kan nanti ada lapisannya Nah ini contoh aja ya Kita lapisi dulu Untuk casing pertama ya teman-teman Jadi buat teman-teman Bisa lah nanti beli casing khusus teman-teman Anti panas Nah Nah kan contoh seperti ini Ini kan contoh casingnya teman-teman Nah seperti ini Coba kita gulung dulu Kita potong dulu teman-teman Biar jelas lah Oke lah Kita umpamakan ini yang sudah kita lapisin Nah ini contohnya Oke selanjutnya Disini kan ada Apa kawat nikelin teman-teman Nah ini kawat nikelinnya kita umpamakan tembaga aja lah Karena kan udah saya bilang Kalau pakai ini halus-halus teman-teman Nah dan kawat nikelin itu kan ada dua buah teman-teman Ada yang tebal ada yang tipis Nah jadi untuk lapisan pertamanya itu Kita gunakan yang halus teman-teman Nah seperti itu Dia beda dengan yang keduanya Yang keduanya lebih besar seperti ini teman-teman Nah ini lebih besar Nah jadi yang pertama lebih halus Nanti kita buka teman-teman Oke Nah ini kan udah kita kasih casing tadi anti panas Nah jadi seperti ini teman-teman Ini yang untuk halusnya ya teman-teman ya Oke Ini kita posisikan seperti ini Nah ini kan udah lebih nih Ini untuk pengikatnya nanti ini Untuk yang pertama Oke Ini langsung kita putar teman-teman Coba ya di Di apa Diperhatikan Nah diputar Tahan disini Nanti untuk ngikat dulu sekali teman-teman Nah Nanti kuat dia dulu Oke Jadi kalau untuk lilitan yang pertama itu Dia harus rapat teman-teman Halus Karena yang pertama itu halus teman-teman Oke Nah ini kita gulung Nah ini kita gulung aja teman-teman Mungkin kalau buat teman-teman Buatnya pakai bor bolehlah Ditaruh bor disini Biar musing otomatis Dia teman-teman Nah ini kan untuk contoh lah Manual aja Jadi tidak Susah teman-teman Nah Contohnya seperti ini teman-teman Jadi jangan sampai Jaraknya itu Renggang teman-teman Ataupun terlalu jauh Oke Apa lagi nyangkut nih Nah Oke teman-teman Nah sorry Karena ini untuk Contoh dia harus Jelas teman-teman Jangan pakai yang halus Memang saya pun Salah juga Pakai yang halus itu Karena kan susah dilihat di kamera Teman-teman Nah Tentang seperti ini nih Nah kita lilit aja terus Ini kalau bisa sampai rapat teman-teman Oke Nah ini contohnya Ini kita umpamakan yang udah rapat ya teman-teman ya Karena wirenya ini tidak cukup teman-teman Nah Oke Nah kan udah jadi ini Nah ini kakinya nih Ini apa Mengganggu aja nih Nah Kaki yang tadi nih Oke Nah Seperti ini Ini coba kita potong aja Dia nggak akan jeglek teman-teman Dia kan yang Yang terpenting ada beban disini Makanya Listrik itu tidak membal teman-teman Nah Oke Bisa dimengerti Sampai disini Nah ini yang tadi Dan ini ujung dari sini teman-teman Nah Lihat Nah udah kita lilit Bisa jelas lagi Nah ini kita jelaskan lagi lah pelan-pelan Nah Ngasih lilitan tadi Oke Oke teman-teman Dan seperti ini Selanjutnya itu Kita ambilkan Wire yang lebih besar Teman-teman Contohnya seperti apa Nah ini kan kita ikat matilu teman-teman Nah Seperti ini Ini kita ikat matilu sekali Lilit Ikat teman-teman Nah Oke kita lilit seperti ini Yang penting ikat lah Jangan bergerak dia Sini Oke Kita lilit aja teman-teman Yang penting Ikat lah dia Oke Nah ini kita kuatkan dulu teman-teman Ini maksudnya jangan kita Skip-skip Supaya teman-teman bisa paham Biar aja lah Waktunya panjang sedikit Yang penting Berhasil Nah Oke Ini kan udah contoh seperti ini nih Sudah kita ikat nih Nah Sudah kita ikat ceritanya nih Selanjutnya Yang untuk lapisan luarnya ini Nah ini kita buat Wire yang lebih besar teman-teman Nah tadi kan ini kan yang kecil-kecil Yang rapat di dalamnya Seperti itulah Nah Jadi kita ambil wire yang lebih besar teman-teman Ataupun kawat nikelin yang lebih besar Contohnya seperti ini Nah Oke Jadi sebelumnya itu Ya kita lapisi lagi teman-teman Nah seperti ini Oke Inilah maksud si kawan itu Dia kan seharusnya dua lapis Kan seperti itu Nah Sudah seperti ini Nah ini kita sambung teman-teman Ini untuk kawat yang Lebih besar ini tadi Nah Oke coba kita sambung Nah ini kita potong aja Biar lebih jelas teman-teman Oke Nah Ini kita sambung kemari teman-teman Ini kan yang lebih besar tadi Nah Kita sambung seperti ini Oke Nah Langsung kita lirik kemari teman-teman Nah Jadi untuk yang lapisan keduanya itu Kan ini kan besar Dia nggak perlu rapat Seperti di dalam tadi teman-teman Nah dia agak Ada jarak sepastinya lah Nah Seperti itu Oke Nah Jadi seperti itu caranya teman-teman Nggak mungkin lah gagal Kalau udah lihat video ini Kan cukup jelas Sudah kita buat Simbahnya teman-teman Nah Oke Nah ini kan nanti kita ikat nih Jadi Satu teman-teman Kotong dulu Oke Siarkan dulu Nah Jadi disini itu Ada casing lagi teman-teman Nah ini kan Kita ikat dulu jadi Lipat seperti ini Biar kuat Oke Empat aja teman-teman Nah kita ikat lah Seperti itu Oke Dua kali Nah ini kan kita ikat seperti ini Nah ini kan ceritanya kawat yang gede ini Tadi teman-teman Jadi Disini langsung kita kasih casing teman-teman Nah Seperti ini Nah ini pun olahan juga teman-teman Nah ini panas juga Walaupun begini nih Nah Jadi casingnya itu ada Anti panasnya juga Contohnya seperti ini Nah ini contohnya teman-teman Nah Jadi dia tidak langsung lah Oke Kita coba Ambilkan yang lebih besar aja dulu Kita cari dulu Nah jadi ini kan ceritanya kita lapisi lah Kita tutup Nah Seperti itulah teman-teman Contohnya Oke Contoh ini teman-teman Sama lah sistem kerjanya Kan gitu Karena ukuran jumbo Jadi Nah ini kan kita lipat nanti nih Nah Seperti ini teman-teman Nah Oke Sudah jadi nih Nah Contoh yang sudah jadi Ini kan kakinya nih Nah ini yang halus tadi Dan ini yang gede tadi Nah Jadi untuk sambungan wirenya itu Ini kemari Nah Seperti ini teman-teman Ini lebih Tebal teman-teman Lebih besar lah Kita double kawat nikelinnya Untuk mengikat kemari Nah Contohnya seperti ini Nah Dia dua buah teman-teman Nah seperti ini Kita lihat Nah double dia teman-teman Supaya tahan lah Oke coba kita nengok Nah Ini untuk Coknya langsung Seperti ini Nah Nah Jadi dua wire teman-teman Nah disambung kemari Oke Nah Langsung kita sambung kemari Teman-teman Nah Oke Nah Begitu juga yang sebaliknya ini tadi Ini kan lebih besar teman-teman Nah Oke Contoh ya Kita potong aja dulu Nah Ini lebih double juga teman-teman Beda dia Nah bisa dilihat disini Double Ini jangan selapis Dua lapis teman-teman Jadi lebih kuat Nah Seperti itulah Oke Ini kan contoh aja teman-teman Masih steam buatnya harus seperti itu Nah Seperti inilah teman-teman Nah Contohnya Nah Ini memang kayak gini Sudah olahan Tapi panas nih teman-teman Bacanya ya Nah Yang meleleh nih Nah Nah Panas nih teman-teman nih Memang olahan Memang olahan Tapi panas nih teman-teman Kita coba atom lah Kalau teman-teman gak percaya Nah 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 Jadi kita bongkar Isi dalam yang kecil nih teman-teman Seperti apa Gak apa-apa lah Udah dirakit Dibongkar lagi Tapi gak apa-apa lah Yang penting Teman-teman bisa buatnya Mengerti gitu loh Nah Ini yang tadi nih Nah Yang saya bilang kan Yang luar Yang gede ini tadi nih Nah Ini Ini dia Yang luar ini Oke Oke Nah Ini untuk yang halusnya Seperti ini teman-teman Dalamnya Nah Jadi yang untuk dalamnya Ini halus-halus Teman-teman Nah Kita lihat disini Nah Kameranya ini pun Kurang terang Nah Seperti ini teman-teman Nah Jadi yang satunya lagi Kemari Nah ini dia Yang puncak ujungnya ini Ini dia Nah Seperti itulah teman-teman Mungkin cukup jelas Bukan Nah Jadi kita lilit Seperti ini Bungkus Bungkus Langsung Kita lilit Yang lebih gede ini tadi Nah Sampai sini Sudah paham lah Mungkin teman-teman Semuanya ya Nah Mungkin ya Begitulah caranya Teman-teman Nah Seperti ini Ini yang gedenya Yang gedenya Ini nyambungnya Dua wire Nah Dan ini coknya Oke teman-teman Mungkin itu dululah Semoga video ini Bisa menjadi manfaat Buat teman-teman semuanya Semoga Anda berhasil Teman-teman Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih